withdraw penarikan, dan menuju ke Metamark serta untuk setting RPG yang ada di Metamark. Halo viewer, salah besar jika kamu merangkapan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya tidak bisa diretas. Bahkan, platform besar seperti Binance pernah menjadi target dari perretasan kripto atau dusting attack. Memangnya, apa sih dusting attack itu? Dusting attack itu adalah sebuah metode perretasan yang dilakukan dengan mengirimkan sejumlah kecil aset kripto ke suatu wallet. Selain itu, dusting attack ini juga bisa terjadi karena koin yang tidak jelas masuk ke wallet kripto. Lalu, tanpa kamu sadari, kamu bertransaksi dengan koin tersebut sehingga koin kamu yang lain di wallet tersebut ikut diretas. Nah, untuk pengguna Indonesia, umumnya ini terjadi di dompet kripto Trust Wallet, Metamask, dan sebagainya. Oke, buat kamu yang cukup aktif di dunia kripto, mungkin saja akan mengalami transporan koin dusting tersebut. Inilah contohnya. Namun, ada beberapa tips yang perlu kamu lakukan agar meminimalisir kehilangan aset kripto kamu. Yang pertama, jangan sembarangan memberikan alamat wallet. Jika ada situs atau airdrop yang meminta kamu untuk mengirimkan alamat wallet kamu, kamu harus hati-hati. Dan, jika tidak ada syarat untuk menggunakan wallet lama maupun wallet yang sudah punya saldo, maka kamu bisa menggunakan wallet baru, khusus menampung koin kripto gratisan. Nomor 2, gunakan wallet yang berbeda. Hampir sama seperti poin sebelumnya, apabila kamu sering mengikuti airdrop, ada baiknya kamu menggunakan wallet terpisah untuk menghindari pelacakan dari pemberi airdrop yang mencurigakan. Menggunakan wallet yang berbeda ini juga bisa menjadi cara untuk memecah penyebaran penyimpanan aset kripto sehingga bisa lebih aman. Nomor 3, jangan gunakan dust. Abaikan saja apabila kamu mendapatkan jumlah kripto dengan denominasi kecil secara tiba-tiba atau token dengan ciri-ciri koin dusting. Jadi, jangan gunakan aset itu untuk transaksi. Nomor 4, cek saldo rutin. Dengan mengecek saldomu secara rutin, maka kamu akan mengetahui perubahan yang ada di wallet. Gunakan juga notifikasi yang akan memberitahumu apabila ada transaksi yang dilakukan, baik itu mengirim atau menerima. Jika penjelasan yang saya berikan masih kurang memuaskan, silakan dicek beberapa referensi yang saya cantumkan melalui link di deskripsi. Terima kasih. Terima kasih.